Bukankah perkataannya itu sia-sia, Acha menatapnya tajam, tapi tetap tersenyum anggun dan tenang, mengambil jepit rambut, lalu memasukkannya langsung ke dalam sanggulnya dan berkata sambil tersenyum, Sharon, aku sangat menyukai jepit rambut ini, sangat elegan. Lebih baik melakukan sesuatu daripada hanya bicara. Para wanita tercengang, cahaya kebencian melintas di mata Wendy tapi dengan cepat menghilang dan kemudian dia tersenyum manis, ya, jepit rambut ini berwarna gelap, tidak seperti jepit rambut mengkilap yang sangat mencolok, ini lebih menawan. Ketika Wendy mengatakan ini, para wanita di sekitar mereka mengangguk berturut-turut. Ya, ya, jepit rambut ini sangat menarik, aku belum pernah melihat jepit rambut yang begitu indah sebelumnya. Tapi pujian mereka itu palsu, Sharon memegang gaunnya dengan erat, mengerucutkan bibirnya untuk menahan kesabarannya. Dia tidak bodoh dan mengerti arti perkataan Wendy, Wendy yang sudah mengubah jepit rambut jadi seperti ini. Tapi tidak mungkin baginya untuk mengatakan pada saat ini bahwa menantu keluarga Nugroho adalah wanita jahat dan licik. Setelah masalah ini terungkap, bukankah akan mempermalukan Acha? Wendy mungkin menyadarinya, jadi dia berani melakukan hal seperti itu. Jadi Sharon tidak berani melakukan apapun pada Wendy. Jadi, kebetulan ada seorang pelayan yang memegang nampan untuk membuat hidangan untuk area prasmanan, jadi Sharon membisikkan sesuatu ke telinga pelayan. Meskipun pelayan itu bingung, dia mengangguk. Ibu, jepit rambut ini, ketika pemiliknya menjualnya kepada aku, mengatakan itu unik. Sharon tersenyum dan melepas jepit rambut dari sanggul Acha, melihat permukaan abu-abunya dan berkata, bentuk jepit rambut ini seperti kupu-kupu ia hidup dan akan terbang tinggi. Para wanita mendengarkan puisi Sharon dengan jijik dan berpura-pura setuju. Ya, ya, itu benar-benar terlihat seperti kupu-kupu dengan sayap terbentang. Tapi sekali lagi, bukankah itu hanya jepit rambut jelek? Bagaimana itu bisa menjadi kupu-kupu sungguhan? Ibu, pemilik toko mengajari aku sedikit trik sulap pada saat itu. Aku pikir aku akan menunjukkannya kepada kamu. Ketika pelayan membawakan hidangan berbentuk bulan, Sharon memasukkan jepit rambut ke dalamnya. Para wanita tercengang, bukankah mangkuk ini berisi air transparan? Kenapa kamu memasukkan jepit rambut ke dalamnya? Tapi, itu hanya semangkuk air jernih. Setelah Sharon menyekanya dengan kain katun bersih lagi dan lagi, perlahan, perlahan, itu menjadi lebih cerah. Lapisan asli karat gelap berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh lapisan biru perak yang mempesona. Berlian biru kecil tampaknya memiliki kehidupan, dalam warna biru muda bertahap menjadi biru tua, menunjukkan kupu-kupu dengan sayap yang lebar. Sangat indah, para wanita tercengang dengan keindahan jepit rambut ini. Sharon tersenyum dan memasukkan kembali jepit rambut ke dalam sanggul aca dan berkata, Ibu, nama jepit rambut ini adalah Butterfly Love. Kupu-kupu ini harus dibasu dulu untuk memperlihatkan keindahannya, terlihat elegan dan mewah, sama seperti kamu. Kalimat yang bagus, aca bertepuk tangan dan memeluk Sharon sambil tersenyum, Sharon, jepit rambut ini adalah hadiah terbaik yang aku terima hari ini, aku sangat menyukainya. Setelah berbicara, aca melepas gelang di pergelangan tangannya dan berkata, Sharon, beberapa hari lagi kamu akan berulang tahun. Ibu akan memberimu gelang ini sebagai hadiah hari ini. Sharon tercengang, ulang tahunnya masih lebih dari dua bulan lagi, kenapa hanya beberapa hari lagi? Melihat aca meletakkan gelang giyok di tangannya, Sharon bahkan lebih terkejut, Ibu hadiah ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Ah sudah gapapa kok dan kalau kamu tidak menerimanya, aku akan marah. Aca berpura-pura lalu meletakkan gelang giyok di tangan Sharon dan berkata sambil tersenyum, Oh, ya kamu mau pergi atau tidak? Bukannya kamu mau tanda tangan Samuel, aku akan membawamu ke belakang panggung sekarang. Setelah aca pergi dengan Sharon untuk waktu yang lama, para wanita yang hadir pulih dari keterkejutannya, aca benar-benar memberikan gelang giyok itu kepada nona Sharon. Itu adalah gelang favorit aca, itu dari pelelangan dan harganya ratusan juta. Sepertinya Sharon ini sangat disukai oleh aca, seseorang bergumam dan memandang Wendy yang berdiri di samping dengan ekspresi yang tidak terlalu bagus dan bergumam, menantu perempuannya juga hadir. Kenapa aca tidak segan-segan memberikan gelang padanya pada orang luar? Hei, aku tidak berpikir aca mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Wendy sejak dia memasuki ruang pesta. Apakah ada konflik antara ibu mertua dan menantu perempuan? Seseorang berbisik. Melihat ini, wanita lain juga mengikuti. Aku pikir Sharon sedang mengandung anak Tuan Nugroho. Mungkin aca bermaksud untuk menjodohkan Sharon dan Tuan Nugroho, tapi Tuan Nugroho lebih memilih Wendy dan itu sebabnya aca tidak suka melihat Wendy. Tapi begitu Tuan Nugroho memasuki ruang pesta, bukankah dia langsung ke Sharon dan memegang tangannya? Aku yakin dia juga menyukai Sharon, tapi entah kenapa dia menikahi Wendy. Oh, kalau gitu, cara apa yang digunakan Wendy untuk membiarkan Tuan Nugroho menikahinya? Meskipun mereka berbisik, tapi tetap saja Wendy bisa mendengarnya, menatapnya dan senyuman palsunya hilang. Dia tidak pernah berpikir bahwa aca akan sangat ramah kepada Sharon. Bukankah ini alasan yang jelas untuk membiarkannya menjadi bahan tertawaan? Apa yang paling disukai wanita kaya? Mereka membicarakan orang sebagai gosip setelah makan malam, menambahkan fakta dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi lelucon di seluruh lingkaran atas. Sambil menggertakkan giginya karena marah, Wendy berjalan keluar tanpa bisa tinggal lebih lama lagi. Bu, gelang ini akan tetap dikembalikan padamu. Di belakang panggung, sebelum Samuel tiba, sementara tidak ada orang di sekitarnya, Sharon buru-buru melepas gelang itu dan ingin mengembalikannya kepada aca. Aca meremas tangannya dan berkata, Sharon, tidak ada alasan untuk mengambil kembali hadiah yang aku kasih, jadi aku mau kamu mengambilnya. Tapi gelang ini sangat berharga, memberikannya padamu, itu sepadan. Aca menepuk punggung tangan Sharon dan menghela nafas, aku sudah lama memperingatkan Wendy untuk tidak menggertak kamu, tapi dia berani melakukan sesuatu pada pestaku dan aku mau kasih dia pelajaran. Sharon terkejut, ibu kamu tahu Wendy yang buat jepit rambut itu jadi hitam. Siapa lagi selain dia? Aca mencibir. Tapi ibu tidak menyangka kamu akan mencerahkan jepit rambut itu lagi. Apa yang kamu minta pelayan untuk masukkan ke dalam air jernih? Beberapa soda kue dan asam asetat, untuk mempelajari zat mana yang terbaik untuk merawat piano, Sharon membaca banyak materi dan pada saat yang sama melakukan sedikit penelitian tentang efek produk kimia ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang dituangkan Wendy ke jepit rambut, tapi bahan yang biasanya membuat perak menjadi hitam dan bernoda mengandung belerang dan kombinasi baking soda dan asam asetat dapat mencerahkan kembali perak yang menghitam. Kamu memang sangat pintar. Aca tersenyum hangat. Ibu sangat marah Wendy mau mempermalukan kamu. Tapi Wendy menikah dengan Donnie dan baru saja dipermalukan. Aku khawatir para wanita itu juga akan buat keributan tentang hal ini. Sharon khawatir. Oh, kalau begitu biarkan mereka membuat keributan besar. Aca mencibir. Aku awalnya berpikir bahwa sejak Wendy menikah, selama dia mematuhi tugasnya, aku tidak akan banyak bicara, tapi dia terus buat masalah dan ketika sudah melahirkan, aku mau dia bercerai. Sharon terkejut. Kamu ingin Wendy melahirkan seorang anak dan kemudian bercerai? Bagaimana dia bisa setuju? Dia harus setuju meskipun dia tidak mau. Aca berkata dengan yakin, secara kebetulan Samuel datang dan berkenalan dengan Aca, Samuel juga ramah dan hangat dan segera memberikan Sharon kartu bertanda tangan sambil tersenyum. Kalau begitu Tuan Samuel, sekarang kamu akan memainkan lagu pembuka untuk pesta ulang tahun aku. Oke nyonya Aca, dengan senang hati, di aula perjamuan, suara piano yang ringan dan merdu segera terdengar. Pada saat yang sama, di koridor di luar ruang perjamuan, Donnie sedang merokok dengan kesal. Wendy terus menggoyangkan lengannya untuk membuju, Donnie, jangan merokok lagi, pesta ulang tahun ibu sudah dimulai, semua tamu ada di dalam, ayo cepat masuk. Kamu menyebalkan banget sih, Donnie melepaskan tangan Wendy, jika kamu ingin masuk, masuklah sendiri, jangan ganggu aku. Dari saat dia pertama kali melihat Sharon, Donnie merasa kesal. Elbumnya sudah memperingatkannya untuk tidak melakukan hal lain, tapi selama dia melihat Sharon, dia sangat ingin meraihnya dan lebih baik dia menjauh. Bagaimana mungkin Wendy tidak tahu apa yang dia pikirkan, Sharon jalan itu? Tapi kenapa Wendy adalah istrinya sekarang? Kenapa Donnie harus kehilangan kendali begitu dia melihat jalan itu? Dan Acha yang sudah mempermalukannya, kalau Wendy masuk sendirian tanpa Donnie di sisinya, dia akan benar-benar ditertawakan oleh para wanita bangsawan itu. Tidak, dia tidak bisa hanya dirugikan, dia harus membiarkan orang rendahan Sharon sedikit menderita. Tapi apa yang harus dia lakukan, Wendy sangat kesal dan tiba-tiba, dia mendengar suara piano datang dari ruang perjamuan, matanya tiba-tiba menyala. Donnie, Wendy tersenyum, memegang lengan Donnie lagi. Donnie sangat kesal sehingga dia akan mendorongnya menjauh, tapi dia mendengar Wendy mengatakan sesuatu. Donnie tertegun sejenak, lalu menjadi marah, apa yang baru saja kamu katakan? Aku mengatakan bahwa pianis favorit saudara perempuan aku Samuel sedang bermain di aula perjamuan. Aku pergi untuk mendengarkan konser Samuel minggu lalu. Aku kebetulan melihat saudara perempuan aku dan Tuan Wijaya juga di sana, tapi aku tidak mengharapkan Tuan Wijaya sangat baik dan mau datang ke konser itu sama kakak. Wendy tersenyum, takut omong kosongnya tidak cukup sensasional. Dia menambahkan di akhir, Ketika konser berakhir dan pergi, saudara perempuan aku secara tidak sengaja tersandung dan Tuan Wijaya memeluknya, wah sangat bikin iri. Menemani ke konser dan memeluknya, tidak heran Sharon bahkan tidak tertarik pada Donnie sekarang, dia benar-benar terpesona oleh Hans. Tapi Donnie dulu sangat baik padanya. Setiap kali dia punya waktu, dia akan menemuinya di sekolah lalu mengajaknya pergi ke banyak tempat. Di hati Donnie hanya ada Sharon dan kenapa wanita itu tidak puas. Kenapa masih berhianat? Apakah hanya karena Hans lebih kaya darinya? Melihat kemarahan Donnie yang berhasil tersulut, mata Wendy berbinar dan dia berpura-pura menghela nafas dan berkata, Ah, sebenarnya aku bisa melihat bahwa kakakku sangat menyukai piano. Dia baru saja mendengar bahwa Samuel datang dan secara khusus meminta ibu untuk membawanya ke belakang panggung untuk meminta tanda tangan pada Samuel. Sebenarnya, jika jari kakakku tidak patah, dia pasti bisa jadi pianis yang baik juga. Kalimat terakhir menyebabkan mata Donnie berubah tiba-tiba, terlihat lebih kesal dan menyalahkan diri sendiri, tapi setelah begitu banyak emosi rumit, tatapan Donnie penuh dengan kebencian. Terus kenapa kalau jari Sharon patah? Itu karena dia sudah mengkhianatinya. Dia pantas mendapatkannya jadi seorang pianis. Dia tidak ayak. Donnie mengepalkan tangannya, menggertakkan gigi dan berjalan menuju ruang perjamuan. Wendy tersenyum mengejek, Huh, orang rendahan, lihat bagaimana kamu mati hari ini. Dalam tepuk tangan hangat, Samuel meninggalkan panggung. Setelah pembawa acara mengatakan sesuatu, dia mengundang Acha, bintang ulang tahun malam ini, ke panggung. Acha memegang tangan suaminya dan berdiri bergandengan tangan. Meskipun keduanya setengah bayar, mereka sangat awet mudah. Selain itu, hubungan baik antara keduanya adalah hal yang diakui dalam lingkaran dan itu bahkan lebih patut ditiru. Semuanya, aku sangat senang hari ini. Aku berulang tahun setiap tahun, tapi hari ini aku menerima hadiah yang sangat berharga. Banyak orang yang hadir segera mengerti bahwa hadiah yang dibicarakan Acha adalah jepit rambut di kepalanya, pemberian Sharon. Dalam beberapa bulan, tuan muda keluarga Nugroho akan segera lahir. Pada saat itu, aku akan mengundang semua orang untuk bergabung dengan pesta kelahiran cucu aku. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, Acha hendak pergi, tapi dia mengira Donnie telah muncul. Para tamu berpikir bahwa ini adalah pengaturan dan mereka semua menunggu Donnie untuk berpidato, hanya Acha yang mengerutkan kening. Ibu, selamat ulang tahun. Donnie melangkah maju, memeluk Acha sambil tersenyum, lalu mengambil mikrofon dan berkata, Ibu semakin muda setiap tahun, aku sangat senang, begitu banyak orang datang hari ini untuk mengirim ucapan selamat kepada ibuku membuatku semakin bahagia. Melihat jepit rambut di kepala Acha, mata Donnie memancarkan sedikit kemarahan dan dia berkata sambil tersenyum, aku baru saja mendengar bahwa para tamu di antara hadirin memuji jepit rambut ibu aku karena cantik dan mengatakan bahwa itu diberikan oleh kakak istriku Nona Sharon, kakak iparku, dia tidak hanya pandai mencari hadiah, dia bahkan bermain piano dengan sangat baik. Ketika Acha mendengar kata piano, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia ingin mengambil mikrofon dan mengatakan sesuatu, tapi Donnie berkata lebih cepat, kamu tidak tahu, saudara iparku adalah lulusan The Juilliard School of Music. Dia sangat berbakat dan bilang padaku kalau dia mau memainkan lagu untuk ibu. Jadi sekarang, aku akan mengundang Nona Sharon untuk naik ke panggung untuk menghibur ibu aku. Sharon memandang Donnie di atas panggung dengan wajah pucat, dia mengenakan setelan hitam, ramping dan lurus dan senyum di sudut mulutnya tampak sama dengan senyum anak laki-laki lembut yang dulu. Dia suka mendengarkannya bermain piano dan selalu memintanya memainkan lagu terindah di dunia. Tapi pada saat ini, sudut mulutnya tersenyum, tapi tatapannya sangat dingin dengan penuh kebencian dan ejekan. Dia tahu bahwa jari-jarinya patah dan tidak bisa bermain piano, namun Donnie mau Sharon tampil di panggung di depan begitu banyak orang. Donnie, Acha mengerutkan kening, ekspresinya sudah tidak senang. Sharon dia, bu, kamu pasti sangat senang, kan? Aku tidak menyangka Sharon akan menyiapkan kejutan yang tidak terduga untukmu selain jepit rambut. Donnie menyela sambil tersenyum dan menatap Sharon, kakak ipar tunggu apa lagi? Cepat naik panggung. Dengan mengatakan itu, Donnie mulai bertepuk tangan untuk pertama kalinya. Para tamu di bawah panggung saling memandang, meskipun menurut mereka suasananya agak aneh, mereka tetap harus bertepuk tangan bersama. Untuk sementara, ada tepuk tangan yang tak ada habisnya. Sharon sangat panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sharon menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya mengepalkan tangannya dan melangkah ke atas panggung selangkah demi selangkah. Di panggung besar, sebuah grand piano hitam pekat ditempatkan. Ini adalah mimpinya. Di panggung suci, memainkan piano untuk mereka yang menyukai musik. Karya yang indah, tapi pada saat ini, ketika dia duduk di kursi piano dan melihat 88 tuts hitam dan putih di piano. Dia menoleh untuk menatap Donnie, ejekan dan kebencian di matanya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apakah pria itu akan bahagia ketika mempermalukan Sharon dan membuatnya jadi lelucon di depan banyak orang? Apakah dia pernah berpikir bahwa ini adalah pesta ulang tahun ibunya? Meskipun dia ditertawakan dan bukan aca yang dipermalukan, tapi tetap saja para tamu akan membicarakannya. Jadi mana mungkin Sharon bisa mengabaikan begitu saja? Sharon tiba-tiba merasa bahwa mungkin, jika tidak ada Wendy, Sharon dan Donnie juga belum tentu bisa terus bersama. Menggigit bibirnya, dia meletakkan 10 jarinya di atas tuts. Tak terhitung skor piano yang berputar di benaknya. Bahkan, dia tidak pernah melupakan nada dan melodi itu. Jika itu 3 tahun yang lalu, dia pasti memainkannya dengan begitu mudah, tapi sekarang, dia tidak bisa memainkannya. Dia melenturkan dan meregangkan 3 jari tangan kanannya, dari jari tengah ke jari kelingking, mereka tidak bisa melenturkan dan meregangkan sesuka hati, begitu kaku dan bengkok. Dia sepertinya melihat tongkat golf menghantam tangannya seperti ini. Ya, jarinya patah oleh Donnie ketika memukulnya dengan stick golf. Ketika Donnie kembali dari rumah sakit, dia melihat Sharon bersama pria asing di tempat tidur dan karena marah, dia menggunakan stick golf untuk memukuli pria itu dan mematahkan jari Sharon dengan stick golfnya. Saat itu Sharon dibius dan sangat pusing, meskipun ingin menjelaskan kepadanya, tapi Wendy semakin memprovokasi Donnie dan memeluknya. Jari Sharon sangat kesakitan dan dia pingsan. Ketika bangun di kamar itu tidak ada lagi Donnie dan hanya ada bau aneh. Terbangun dengan rasa sakit dan ingin keluar, tapi Titan mengunci pintu dan Sharon terjebak di dalam. Dia mengalami demam tinggi selama 3 hari. Kemudian, Acha datang untuk menyelamatkannya. Tapi itu adalah kesimpulan yang sudah pasti, Donnie tidak lagi percaya padanya, dia memilih untuk membalas dendam padanya dengan Wendy dan jari-jarinya tidak bisa lagi pulih karena tidak segera diobati. Sharon sebenarnya tidak mau memikirkan masa lalu yang menyedihkan itu. Dia tahu bahwa jika dia bermain piano hari ini, itu hanya akan menarik ejekan para tamu. Misalnya, kenapa dia lulus dari sekolah musik Juilliard dan bermain begitu buruk? Bukankah itu sertifikat yang dibeli dengan uang? Tapi itu benar, dia hanya diterima, tapi dia tidak benar-benar pergi ke Julia untuk studi lebih lanjut, Donnie berbohong dan dia harus membayar kebohongan ini. Namun, tidak peduli bagaimana dia ditertawakan, itu lebih baik daripada Acha yang dipermalukan, karena Donnie mengatakan bahwa dia mengambil inisiatif untuk bermain. Jadi Sharon menarik nafas dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangannya. Hans, apakah kamu hanya menonton Sharon diganggu? Karel bersandar di pintu ruang perjamuan dan mendorong lengan pria di sampingnya. Jari Sharon patah, dia tidak bisa bermain piano, dia akan bahan tertawaan nanti? Hans tidak menjawab, hanya menatap wanita di atas panggung dengan sangat dingin. Hei apa yang kamu pikirkan? Karel merasa bahwa dia akan dibuat gila oleh ucapan Hans. Dia datang ke sini untuk pesta bersama teman-teman dan sepertinya Hans tidak tertarik, tapi dia mencoba mengajak dan tidak menyangka kalau temannya ini akan setuju. Saat sedang minum dan kebetulan melihat taman langit di bawah, Sharon dan Wendy berdebat dan kemudian Titan yang lain datang dan hampir menendang perut Sharon. Karel sangat marah pada intimidasi sehingga dia hampir menghancurkan gelas anggur di tangannya, tapi dia tidak menyangka bahwa Hans lebih cepat darinya, melemparkan pot bunga mengenai kaki Titan dan mungkin kalau lebih akurat, sepertinya kepalanya sudah pecah. Bicara dong, kenapa kamu tadi bantu dan sekarang tidak mau bantu lagi? Karel terdiam, kamu sudah bisa menyelesaikan Naura dan kamu tidak mau terlibat dengan Sharon lagi? Ini adalah satu-satunya hal yang dipikirkan Karel, karena masalah Naura telah diselesaikan dan ketika Naura melahirkan anak itu dan pergi ke Inggris, Sharon akan pensiun sepenuhnya. Dan selama periode ini, Hans tidak perlu menggunakan Sharon untuk berpura-pura. Dalam pesta ulang tahun aja seperti hari ini, semua selebriti dan pengusaha hadir. Apakah Hans akan mau membantunya? Memikirkan hal ini, Karel tidak memintanya lagi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu tidak membantu, aku saja deh. Aku ini orang baik dan murah hati, tidak bisa lihat orang lain diganggu. Tentu saja ini omong kosong, yang penting adalah kalimat berikutnya. Wendy jalang licik itu, hari ini aku punya banyak waktu dan lihat bagaimana aku akan kasih kamu pelajaran. suara undan suara suara